Intro Sebenarnya tahun ini tahun Corona, jadi semua-semua itu harus gratis. Iya, seluruh yang hanya kan hasil Corona yang diloloskan semua. Semua yang sudah lolos, SD, SMP, dan perguruan tinggi ini kan hasilnya itu. Jadi itu kan iasa-iasa Corona sebenarnya. Hal ini Corona, jadi dengan pertimbangan itu ya, saya rasa harus membenai kembali setelah Corona ini dilalui dulu. Tetapi apa salahnya kalau guru-guru melihat prasionalnya tinggi, tapi harus ada koordinasi dengan prasional pendidikan. Supaya prasional yang memang dibutuhkan, ya diayukan pada saat perubahan. Atau mungkin pada saat pemotongan dengan penanganan COVID, sehingga angkaran untuk prasional sekolah-sekolah dikurangi, ya pasti akan dilengkapi pada saat perubahan. Makanya semua guru, kepala sekolah, terus TEU, itu harus proaktif untuk koordinasi ke kepala dinas. Ketika kalau ada yang penghutang liar, ya ditindaklanjuti oleh dinas. Kepala dinas, kalau memang seperti itu ya, pecat aja kepala sekolahnya, tidak ikuti aturannya, itu sama saja penglih itu. Jadi kalau kepala sekolah yang masih dilakukan aturan-aturan tambahan dari luar pemerintah, ya dikutus saja tuh. Kepala sekolahnya dipecat, tidak pusing. Karena itu dibebankan para orang tua murid. Kepala sekolahnya dikutus saja.